Inilah Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir, pemisah puncak arus mudik lebaran 2023 diprediksi sudah terjadi pada Rabu 19 April 2023 kemarin. Dalam sehari setidaknya 74.000 kendaraan tercatat melewati gerbang tol Kalikangkung. Kapasitas gerbang tol Kalikangkung per jam adalah sekitar 3.500 kendaraan. Berdasarkan data, mulai pukul 6 pagi hari Rabu 19 April hingga pukul 6 pagi hari Kamis 20 April tercatat sekitar 74.000 kendaraan memasuki gerbang tol Kalikangkung. Berdasarkan pantauan pukul 7 pagi ini, kendaraan dari arah Jakarta masih memadati Kalikangkung sejak dini hari. Setidaknya ada 15 gardu pembayaran dan sejumlah mobile reader yang disiagakan untuk mempercepat transaksi pembayaran di gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!